Hai karena kalau kecapean ini teknik pemijatannya jadi seperti ini Hai di sebelum wijat usahakan kalau memang ini keringnya ini panas atau hangat terus coba disentuh bagian telapak kaki kalau telapak kakinya dingin itu baru boleh dipijat itu pasti anak itu kecapean kalau keningnya hangat kakinya telapak kakinya ini hangat usahakan jangan dipijat ya enggak boleh dipijat dan cara pemijatannya beda dengan pemijatan pada yang sudah remaja atau sudah diwasa Hai enggak boleh pijat kalau diwasa biasanya pijatnya begini pakai jempol gitu ya boleh cukup ini Hai namanya bujri ya usahakan guniri area tulang peringkat ini itu ini namanya tulang tingkat ini terus bagian entong-entong sini imun pada anak teletaknya di sini ya Hai ini kalau sudah lemas maka sampai anak seput akan jubuh-jubung Hai ndak hai 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 posisi kita begini posisi bantal juga begini jadi bagian perut sampai kepala anak ikut didapatkan bantal dan kakinya seperti ini bantal di atas kaki selamat menikmati selamat menikmati sama bagian tangan juga jangan sampai pijat begini terus titik yang kedua ini 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 biasanya suka kaki terima kasih ini yang ketiga dan kaki ya sama dengan tangan tadi itu mau diremas semasa terima kasih 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 hai 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 ini kalau anak pilih ambil sini juga tidak apa-apa atau pilar jangan sampai pijat gini yang penting jangan pijat gini cukup begini saja empat jari hai 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 espíritnya kulit berbagaian gugarnet ening Biasanya anak, kalau kita penan sering pusing Raya kepala juga dikujiri Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!